hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel eka coba-coba sedikit kita membahas tentang jalan sekarang dan jaman dulu oke jangan lupa like subscribe dan share oke dan dulu ini digambarkan dan batu ya juga sempat viral pada zamannya batu ake di mana-mana seluruh pelosok dari Aceh sampai mungkin bagian timur juga Papua mungkin itu pernah 2002 tahunan yang lalu 2015-16 yang kedua ada perbedaan anak sekolah ya kalau anak SD dulu itu masih emang kelihatan apa kanak-kanakannya ya tapi kalau zaman sekarang lebih dewasa mungkin konsumsi apa yang dilihat atau setiap harinya yang dilihat itu menunjukkan inspirasi dari mereka ya cuma badannya lebih gaul sering dikeluarkan mungkin beberapa dan itulah perbandingannya bisa dilihat di video itu mungkin di SD kamu sendiri seperti itu mungkin kalau zaman dulu saya masih ya 92 ya oke selanjutnya ada permainan ya ini permainan zaman dulu harus di luar rumah kalau sekarang semua terdapat di smartphone ya emang zaman milenial serba instan lebih efisien tapi jangan lupa kita tidak boleh melupakan sejarah bahwasannya kita juga pernah bermain pati lele bermain lompat tali bermain gobat sodor seperti yang pada gambar dan juga beberapa permainan-permainan tradisional yang mana kita harus jaga juga jangan sampai kita tidak mau menjaga sehingga akhirnya diklaim sama negara lain kita yang akan apa merasa kehilangan selanjutnya ini perbedaan ibu-ibu zaman now sama ibu-ibu zaman dulu ya kalau sakit dulu sampai pernah kejadian itu apa kalau mimisan ya itu dulu diambilkan daun suruh tapi sekarang mungkin dibawah langsung di rumah sakit atau bagaimana ya ini perbedaannya ada ibu-ibu zaman dulu ambil bawang merah plus balsam terus dipalurin ke badan anak mungkin ini masuk angin kalau sekarang ibu-ibu zaman sekarang ya ambil HP buka sosmed langsung dipotoh bareng didoakan di WhatsApp cepat sembuh ya nak ya itulah sementara kata-kata untuk biar sembuh juga le ini tak kasih HP Android nanti moga-moga kamu cepat sembuh ya mungkin itu sebagai hiburan oke selanjutnya ini ada dua perbedaan sama-sama memegang tongkat tapi beda itu ada dua fungsi pada zaman-zaman saya juga belum lahir ini kalau pemuda dulu itu berkorban waktunya demi apa kemerdekaan Indonesia yaitu menegakkan bendera kalau sekarang ya juga sama tapi bedanya itu ini dikatakan HP Android cekrek tongsis ya itulah beberapa mungkin gambaran jadi ya emang berbeda tapi jangan salah paham dengan kita apa mengikuti zaman sekarang tinggal kita aja yang mau menyesuaikan dengan hal-hal yang positif ini masih mending cewek zaman sekarang minta dibeliin ini itu daripada cewek zaman dulu minta dibikinin candi ini mengutip dari sejarah apa Loro Jonggrang ya yang meminta apa apa cinta akhirnya dengan syarat mendirikan apa seribu candi tapi akhirnya juga apa juga tidak diterima juga ya itu gambaran cewek dulu sama cewek sekarang kalau sekarang kita bisalah mungkin kasih seri 100 ribu itu diajak mana-mana mau hahaha oke kalau permainan anak zaman dulu Oh maaf bukan permainan ya ini tentang galau anak zaman sekarang galau nya putus cinta main Facebook main sosmed yang lainnya putus cinta kalau zaman sekarang itu seperti itu kalau zaman dulu waktu mendapatkan jatah menjadi petugas pendera udah sampai lagunya kok belum selesai-selesai itu sangat terasa ya sangat meredek ya deg-degan wah belum cepet nyampe-cepat nyampe itu pernah saya juga terasakan sendiri emang nah itulah sejarah tidak bisa kita lupa jangan kita lupakan jangan kita lupakan